Halo guys, jumpa lagi dengan channel kami Hasan Media Dada Payam Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam bonsai pemula Bagi para pecita bonsai, dalam video ini kita akan membahas tentang penyebab akar bonsai itu busuk Jadi saya akan membahas, mungkin banyak faktor, tapi disini saya akan membahas 2 faktor utama Penyebab akar itu busuk Faktor pertama, yaitu tanahnya terlalu lembab Jadi terlalu sering disiram, sehingga tanah itu lembab, melimbulkan bakteri Sehingga menjadi infeksi ya, berjamur Sehingga akar itu secara otomatis akan membusuk, lama-kelama akan membusuk karena terlalu sering disiram Jadi solusinya jangan terlalu sering-sering ya Kalau mungkin ingin menyiram setiap hari ya sedikit-sedikit saja airnya Kalau berlebihan, nanti tanahnya secara otomatis itu akan lembab dan akan membusukkan akarnya Ini adalah salah satu korban akar busuk Jadi saya terlalu sering menyiram Kalau bisa cukup 3 atau 2 hari sekali saja Ini saya seriam setiap hari Jadi tanahnya itu ternyata ketika daunnya mulai mati Saya cek, saya bongkar Ternyata tanahnya sudah seperti lumpur di bagian paling bawah Jadi kurang lubang pada potnya mungkin Kurang besar Faktor kedua Yaitu ketika proses pendongkelan Pada akar itu tidak dibersihkan bekas-bekas luka-lukanya itu Jadi ketika ditanam Tunas sudah tumbuh tunasnya Itu tiba-tiba mati Karena apa? Karena bekas luka Waktu mendongkel itu menjadi pusuk Jadi solusinya adalah ketika mendongkel itu harus dirapikan Dicuci bersih Dibuang pinggir-pinggirnya itu Serabut-serabutnya itu harus dibuang Supaya bersih ya Jadi diiris lagi yang rajin, yang rapi Jadi solusinya harus di Kita rapikan Jangan sampai yang luka-luka itu kita tanam begitu saja Cara paling efektif Khususnya bun saya serut Ketika menanam Supaya lukanya tidak membusuk Kita taruh di rumah itu satu hari Jangan ditanam Jadi biarkan luka-lukanya kering dulu Baru satu hari kemudian Satu hari satu malam Kita tanam Itu khususnya bun saya serut Yang lain mungkin juga bisa Jadi begitu solusinya Terima kasih telah mampir ke channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Supaya kita bisa sharing ilmu Berbagi pengetahuan Dan mengetahui apa yang kita ketahui Oke Salam Petsatu Hobi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton